Titin Priyalianti, pengacara tepidana menantang Elza Sharif soal rekaman video tahun 2016 soal pengakuan jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Pernyataan Elza yang mengatakan bahwa rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina tersebut langsung dibantah Titin. Dikatakan Titin, dirinya yang pernah ikut sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan delapan tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Priyalianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Priyalianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disingronkan dengan Panitera. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia